Beralih ke informasi lain, Pemirsa Kementerian Hukum dan HAM melalui Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU telah menyelesaikan 36 kasus perdata selama tahun 2019. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam anggota VFATF, yaitu lembaga antar negara yang fokus dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM serta Dirjen AHU memenangkan perkara gugatan Churchill Mining PLC dan Planet Mining PTYLTD di Forum Arbitrase International Center. Kementerian Hukum dan HAM juga berperan aktif membebaskan Siti Aisyah, WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia terkait kasus pengunuhan warga Korea Utara Kim Jong-nam. Menkum HAM bersama Dirjen AHU melakukan diplomasi intensif dengan Jaksa Agung Malaysia sehingga tidak melanjutkan penuntutan dan Siti Aisyah dinyatakan bebas. Kita juga memenangkan gugatan Churchill Mining dan Planet Mining di Forum Arbitrase International, ICSID. Kita menyelamatkan sekitar 17 triliun yang negara kemungkinan kita membayar uang. Kemungkinan kita dihukum untuk membayar 17 triliun. Kita dapat menyelamatkannya dan kita memperoleh reward, kita beli Rp190 miliar. Berhasil menangani kasus Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati. Penangkat tangan muncul di dalam sistem dengan SWIS. Ini termasuk torehan prestasi yang cukup baik karena SWIS sangat terkenal sebagai satu lembaga kewakan yang sangat ketat rahasianya, yang secara historis adalah salah satu negara yang betul-betul sangat sulis ditembus oleh rahasia negaranya. Maka dengan pengetahuan,